Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, masih membahas mengenai lonjakan tingginya pesepeda di Jakarta. Nah kita akan mencari tahu nih, kenapa sih di Jakarta ini saat ini tren sepeda ini sangat tinggi lonjakannya, bahkan lebih dari 80 persen ya Nika? Betul, betul, betul. Nah untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu narasumber kami, Bapak Putut Sudaryanto, selaku Ketua Bike to Work Indonesia. Selamat pagi Pak Putut, apa kabar? Selamat pagi Pak Putut, kita lihat ini Pak di Jakarta, terutama kalau lagi weekend Sabtu dan Minggu ini lonjakan pengguna sepeda sangat tinggi sekali Pak. Ini kenapa fenomena ini benar-benar bisa terasa gitu Pak di tengah pandemi seperti saat ini? Ya itu sebenarnya tidak hanya Jakarta, tetapi di hampir seluruh kota di Indonesia mengalami lonjakan luar biasa. Jadi kalau ditanya kenapa sesungguhnya variabelnya sangat banyak ya, tetapi memang ujungnya adalah COVID-19 kemarin ya, ketika kita mulai kan 2019 akhir ya. Di awal tahun barangkali kalau kawan-kawan sempat mencermati, itu teman-teman media kan cukup gencar ya, menyampaikan informasi. Memberitakan bahwa sepeda itu banyak digunakan oleh negara-negara lain di dalam memutus penyebaran virus ini. Kemudian ada juga berbagai informasi soal kesehatan bahwa bersepeda menjadi salah satu cara untuk meningkatkan imunitas. Jadi peran media sini sangat besar dan kami juga sudah 14 tahun terakhir ini kan juga kempen terus tentang manfaat bersepeda ya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah adanya aturan dari pemerintah banyak negara, termasuk di Jakarta kan kita cukup lama ya, mulai Maret kalau tidak salah ya. Maret, April ada PSBB, Jabodotabek saya kira. Nah ya kebayang dong tadi ada derasnya informasi tentang manfaat sepeda, derasnya informasi bahwa di banyak negara sepeda juga dipakai untuk mobilitas. Plus kita ada PSBB 2-3 bulan kan, bahkan sampai hari ini beberapa kota juga ada. Jakarta kan juga masa transisi. Artinya olahraga sepeda menjadi salah satu pilihan karena olahraga yang lain kan tidak diizinkan ya, yang rame-rame itu kan tidak digulihkan. Kemudian selama PSBB 2 bulan terakhir kemarin kan kita betul-betul tidak boleh keluar rumah. Karena kalaupun olahraga harus di sekitar rumah saja, maka dengan berbagai tadi informasi-informasi tentang sepeda, kemudian dengan aktivitas yang dibatasi, kemudian angkutan masa juga dibatasi sampai hari ini juga, maka sepeda adalah satu pilihannya. Maka ya tidak heran kalau lejakan pengguna sepeda menjadi sangat tinggi. Baik, jadi memang didukung banyak pihak saat itu ya. Dan ini kelihatan bahwa banyak faktor, dan juga ini terlihat animo masyarakat begitu tinggi juga. Tapi masalahnya adalah akhirnya mereka berkeromon, bahkan sekarang ada bike sharing juga nih. Nah ini bagaimana untuk bisa mengantisipasi agar sepeda jangan jadi kluster baru untuk penularan 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 nama-nama. Jadi ini kan dua sisi yang bertolak belakang, ada good news, ada bad news kan. Good newsnya sepeda menjadi pilihan transportasi. Karena kita tahu polusi udara sangat tinggi di negara kita, kemacetan luar biasa, tingginya angka kecelakaan lulu lintas. Nah itu salah satu solusinya adalah sepeda menjadi alat mobilitas. Nah ini menjadi sangat penting, harusnya ini menjadi sebuah kebiasaan baru oleh masyarakat kita menjadi budaya baru. Tetapi di sisi lain, sekarang ini kan kita masa pandemi ya Bapak Ibu. Nah ini kekhawatiran kami juga bahwa fakta di lapangan banyak sekali kawan-kawan pengguna sepeda itu abai terhadap protokol kesehatan. Nah yang kami lakukan adalah edukasi tentu saja. Nah kami juga sudah membuat protokol kesehatan selama masa pandemi ini, ya baik melalui poster maupun video yang kita buat. Kita juga sosialisasikan ke berbagai pihak, dengan berbagai cara. Nah ini cara-cara ini yang kita lakukan. Maka peran media seperti DAI TV hari ini juga sangat penting saya kira. Kita sama-sama menyampaikan sebuah informasi bahwa protokol kesehatan apapun aktivitasnya termasuk bersepeda juga harus kita lakukan. Oke, jadi memang protokol kesehatan jangan diabaikan. Betul. Nah berbicara mengenai protokol kesehatan nih Pak Putut, sebenarnya apa yang memang perlu dilakukan para sepeda agar bisa aman gitu? Safety riding dan juga agar tidak tertular dari COVID-19. Karena kan kalau mau pakai masker kadang ada pesepeda yang bilang ah ini sesak buat nafas karena saya berolahraga membutuhkan oksigen yang banyak, asupannya gitu. Sehingga dia membuka maskernya dan abai akhirnya. Sebenarnya apa protokol yang tepat? Ya, jadi sebenarnya sangat mudah. Kami, saya, dan kawan-kawan itu jauh sebelum ada pandemi juga sudah sering pakai masker. Hanya bedanya kalau dulu kita pakai masker itu untuk polusi udara. Sekarang polusi udara plus COVID. Jadi kalau tadi disebutkan safety riding kan, ini kan artinya lebih ke arah ke keselamatan jalan. Betul ya? Betul. Maka selalu saya ulang-ulang, selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, pengguna sepeda dimanapun, baik tujuan olahraga maupun mobilitas. Tidaknya menyadari akan tiga hal ini. Bahwa selalu niatkan pada diri kita untuk tidak membuat diri kita celaka dan untuk tidak membuat orang lain menjadi celaka karena cara bersepeda kita. Maka caranya gampang sekali. Apa itu? Patuhi aturan lalu lintas. Begitu kan? Itu caranya. Kemudian yang kedua adalah lengkapi diri kita dengan peralatan perlengkapan sepeda yang baik, yang sesuai untuk berkendara di jalan raya. Ya itu apa? Ya lengkapi bel, lengkapi lampu depan belakang. Kalau kita bersepeda, penggunaan helm, ya sesuai dengan bersepeda kita, kita bisa mengukurkan apakah kita perlu helm atau tidak saat bersepeda. Seyugianya kita menggunakan helm dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, selalu hargai dan hormati orang lain pengguna jalan raya yang lain. Karena kita tidak sendiri. Ada teman-teman disabilitas, ada berjalan kaki, ada kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Maka pastikan bahwa kita juga selalu menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, karena ini masa pandemi, maka yakinkan diri kita bahwa kita tidak akan menularkan dan kita tidak tertular oleh orang lain. Maka satu caranya adalah penggunaan masker saat bersepeda. Tadi ada pertanyaan, nanti saya nggak kuat dong pakai masker. Semua ada caranya. Jadi kalau paling simpel adalah caranya begini ya. Pilih masker yang sesuai, yang filtrasinya bagus tetapi tidak terlalu menghabat pernafasan kita. Kalau kami selalu sarankan menggunakan masker kain yang dua pleh, dua lapis. Baik, menurut teman-teman dokter yang juga menggunakan sepeda. Kemudian cara pakai maskernya. Cara pakainya adalah ketika kita menggunakan masker, maka jangan bersepeda terlalu kencang. Artinya intensitas bersepeda kita yang rendah. Yang kayuhannya yang santai, seperti kita jalan kaki lah. Seperti kita berjalan kaki yang normal. Caranya bagaimana? Kalau kita masih bisa nyanyi-nyanyi, bisa ngobrol, bisa berbicara, itu artinya nafas kita masih teratur. Dan setiap 15 menit sebaiknya berhenti, atur nafas. Kemudian sambil memeriksa masker kita. Ini ada satu contoh masker. Maskernya basah atau tidak? Kalau basah maka kita harus ganti masker yang baru. Kon juga ketika ada jalan tanjakan. Nah kita lihat situasinya. Rame lalu lintas atau tidak? Kalau rame sekali, maka masker harus tetap dipakai. Kan nggak buat dong nanya? Maka turun saja jalan kaki. Tapi kalau jalanannya sepi, ya masker dilepas nggak apa-apa. Karena masker ini kan untuk menghindari supaya kita tidak menyebarkan droplet, maupun kita kena droplet. Kan begitu. Jadi ketika tidak ada manusia, ketika tidak ada orang lain, maka ya nggak usah pakai masker. Ya kan? Nah jadi pakai masker, kalau kondisinya lalu lintas, rame, kita ada interaksi dengan orang lain, maka harus pakai masker. Ketika pakai masker, intensitas kayuhan harus rendah. Maksimum sedang. Jadi memang diatur ya Pak ya? Betul. Setiap orang berbeda. Jadi kalau saya dengan Anda mungkin berbeda. Barangkali saya dengan istri saya juga berbeda. Jadi kalau kami bersepeda bersama, misalnya dengan istri. Saya mungkin kecepatan 20 km per jam pakai masker masih bisa. Tapi bisa, jadi istri saya nggak bisa. Jadi setiap orang berbeda gitu. Jadi jangan diukur dari kecepatan secara umum, lebih kepada kemampuan diri. Baik. Terima kasih. Sudah ngos-ngosan, lepaskan masker. Nah itu dia. Jadi masker itu on-off. Ya, mengenali juga ya Pak kemampuan diri dan harus disiplin protokol kesehatan. Terima kasih untuk informasinya. Semoga bisa didengar dan juga diterapkan oleh para pesepeda pemula mungkin yang baru ya. Semoga jadi pesepeda yang bisa, pesepeda yang aman, nyaman dan juga sehat. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak.